Sebelum kita tonton videonya, silakan subscribe dan klik tombol notifikasi Rifkon TV. Barakallahufikum. Sebetulnya, kalau seandainya dia masih belum balik, maka tidak mengapa dia tidak sholat di masjid. Karena yang diwajibkan untuk sholat di masjid adalah siapa? Laki-laki yang sudah balik. Akan tetapi, jangan dibiasakan dia meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Jadi, ada seorang fulan dan fulana, kalau ditanya bagaimana cara mendidiknya, umur anak umur 11 tahun dia sudah faham. Maka dibicarakan tentang keutamaan-keutamaan sholat berjamaah. Diberitahukan tentang keutamaan-keutamaan sholat berjamaah. Kemudian diberitahukan tentang hukum sholat berjamaah bagi laki-laki. Kemudian diberitahukan tentang bahaya meninggalkan sholat berjamaah. Kerugian yang didapati dari meninggalkan sholat berjamaah. Begitu cara mendidiknya. Allahuakbar. Terima kasih. Jazakumullah khairan wabarakullah wikm. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.